Siang, siang, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita langsung saja ya, diskusi ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir ya, minggu ke-7. Jadi kita akan bahas yang topik yang terakhir. Dan apa namanya, sekali lagi tidak ada ujian, UTS. Jadi, kalaupun ada, nanti konsepnya dah mengumpulkan tugas. Dari awal sampai akhir. Dan kali kita diskusi yang paling terakhir dulu, yaitu tentang ERD-nya. Saya sudah cek semuanya. Nampaknya cukup kesulitan Anda membangun ERD. Sehingga, oke lah, mari kita bahas satu-satu ya. Pekerjaannya. Mulai dari siapa? Siapa yang mau dibahas? Sebentar, saya buka dulu. Saya urut ya, urut yang ada di sini. Dwi Purnamawati. Pak Dwi ada? Ya, Pak. Saya ada, Pak. Ya, ya, sebentar ya. Sambil saya. Saya screen dulu. Oke, share. Oke. Ini hampir, untuk semuanya juga ya. Kayaknya, apa namanya, tipikal burunya mirip-mirip. Yang pertama mungkin kini karena tidak ada bisnis prosesnya, jelasannya. Jadi, mohon sekalian aja dijelaskan sekarang. Misalnya, antara material description dengan material, ini sebenarnya prosesnya bagaimana? Jadi, yang material description itu, dia menjelaskan material code itu, itu isinya apa aja. Jadi, material code itu. Kalau itu kan terlalu detail. Lebih karena gini, misalnya gini ya, bahwa satu material, ini apa ya, material code. Iya. Bukan primary key-nya aja ya. Satu material code itu, eh, primary code sini ya. Iya. Atau, satu material code itu mempunyai atau bisa dipasangkan atau bisa dikirimkan, atau nggak tahu nih silahnya, ke lebih dari satu vendor. Nah, kayak gitu-gitu, Bu. Jadi, itu aja penjelasannya. Nah, ini bagaimana ini? Bagaimana? Oh, iya. Jadi, satu material code itu bisa beberapa vendor, Pak? Bisa beberapa vendor. Iya. Berarti langsung ke sini ya? Iya. Jadi, ini kan yang, ini kan yang namanya apa kemarin? Komposit ya? Gini aja berarti, antara material sama vendor itu many to many nggak? One to, eh, sebentar. One to, eh, satu material code itu bisa punya beberapa vendor. Nah, kemudian satu vendor code? Satu vendor harusnya cuma satu material code. Cuma satu? Iya. Oh, jadi satu vendor hanya bisa mensupply satu? Iya. Terus, kenapa dikomposkan? Eh, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bukan, 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 gitu. Jadi, satu material code bisa punya beberapa vendor. Oke. Dan satu vendor? Satu vendor harusnya juga bisa beberapa material. Nah, kayak gitu ya. Jadi, yang lain juga maksudnya proses itu seperti itu ya. Sehingga saya bisa langsung paham. Paham. Nah, di sini kan many to many ya. Material sama distribution. Karena many to many kan dikonversi ke ada tabel komposit ya di tengah ini kan. Nah, sehingga, kayaknya banyak kebalik nih. Sehingga dia akan menjadi one to many ke. Jadi, menurut saya ini mungkin material cross-reference gitu aja. Atau apalah namanya, material vendor reference gitu kan. Oh, iya. Sehingga kan ini one to many, sana juga one to many kan gitu ya. Kelihatan di pusat saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, yang pertama di sini. Jadi, one to many, oke. Tetapi, kenapa dia opsional ya? Saya agak bingung, tidak salah. Artinya, kalau seperti ini kan ada material yang tidak punya vendor berarti ya. Bisa memungkinkan begitu ya berarti ya. Kalau dia opsional ada pun di sini ya. Harusnya enggak sih, Pak. Berarti harusnya garis satu ya, Pak. Ya, jadi dia satu kan. Jadi, material itu. Ya, paling enggak punya satu. Ya. Dan menu. Dan kemungkinan di sini berpasangan satu-satu. Oke. Nah, ini kayaknya kebalik ini. Simbolnya. Oh, iya. Kembalik. Dan ini masih tidak opsional ya, Pak. Ya, betul. Ya, harusnya tadi sama one. Minimal satu. Ya. Oke. Jadi, di sini clear ya. Kemudian, nah, di sini. Nah, saya enggak tahu nih kodenya apa, Pak. Antara lead time. Lead time dengan apa ya di sini? Saya bingung. Hubungannya apa ini? Jadi, ini kan yang dari normalisasi data kemarin, Pak. Ya, apa namanya? Trans. Aduh, saya istilahnya. Apa, Pak? Yang satunya. Transitif. Iya, transitif. Dependensi gitu. Jadi, dia itu berdiri sendiri sih. Origin itu ngaruhnya nanti ke lead time-nya dari si vendor. Lead time dari vendor. Oh, sebentar. Lead time ini primary key-nya origin. Iya. Origin itu apa? Asal. Asalnya. Dan asalnya berbeda-beda ya? Iya. Berupa apa nanti isinya? Kota apa, Pak? Kota biasanya, Pak. Kota atau negara biasanya kalau misalkan ada produk yang harus impor gitu, ya tetap kota sih, Pak. Walaupun di luar negeri, tapi biasanya kota. Mungkin kalau baiknya sih kasih kode negara ya, karena kota pun ada yang sama kan sama kota itu. Oh, iya. Ya, kalau dari sisi potensi kelirunya itu, potensi bisa sama itu kalau negara mungkin nggak tahu. Kota itu kan bisa sama ya. Oke. Iya. Jadi, di sini kemudian ini determinannya siapa? Vendor atau apa? Lead time ini. Vendor, Pak. Vendor mungkin sama ya. Ketabel ini, maksudnya. Oh, harusnya ketabel. Oh, iya. Baik, Pak. Gitu, Pak. Dan hubungannya apa? Artinya misalkan dengan vendor itu, satu vendor bisa memiliki? Satu vendor harusnya cuma bisa satu origin. Satu origin? Ya, nggak tahu saya. Benar? Iya, benar kan? Origin-nya asal vendor. Asal. Asal kota. Ya, pengiriman kan asal vendor-nya, Pak. Vendor ya? Iya. Maksudnya ya, kota-kota. Gimana bisnya si vendor itu tadi, Pak. Oh, gitu. Terus, satu vendor hanya bisa dipasangkan satu origin, gitu ya? Iya. Satu origin bisa dipasangkan berapa vendor? Beberapa vendor. Misalkan nanti vendor-nya ada yang dari Surabaya, begitu kan nanti beberapa vendor ada yang dari Surabaya, seperti itu, Pak. Jadi kan ini one to many, ya? Tentu vendor ini tidak ada sana, gitu kan? Iya. Oke, Pak. Dan di sini ada foreign key dari origin-nya, ini nggak ada. Di sini pun saya bingung, mana maksudnya ini. Mana kok? One to pay. Oh, iya, iya. Kalau ini nyambung ke sana, ini pun kalau nyambung ke sini, saya bingung foreign key-nya yang mana. Ini kan origin menjadi foreign key di tabel lain. Jadi jangan lupa, kalau ini pun yang hubungan dengan vendor, pastikan origin menjadi foreign key di sini, gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Iya, Pak. Saya kemarin soalnya bingung itu salah satu transitif dependensinya gitu, kan jadi dipecah gitu kan, Pak. Tapi kan determinannya apa, vendor, kan? Kalau misalnya, boleh apa? Iya. Jadi kan tetap, jadi ini. Oh, iya, Pak. Yang lain bisa juga komentari ya, sendirinya bingung dari contoh kasus ini menjadi contoh kasus ini. Oke, kemudian ini masih menit diskon itu. Nah, sekali lagi, diskon ini apa determinannya? Vendor? Vendor, Pak. Vendor, oke. Nah, sekali lagi saya tanya, satu vendor bisa punya berapa diskon sistem? Bisa beberapa. Nah, kemudian satu diskon sistem bisa dipasangkan dengan berapa vendor? Beberapa juga, many to many. Bisa dengan many to many. Iya. Nah, kalau many to many kan harus dibuat kompositnya, kan? Ah. Ya, referensinya vendor ini diskon sistem mana, vendor diskon sistem mana, kan, gitu. Sama seperti material dan vendor ini, kan. Kali-kali kelihatan ini masih to many, kan? Saya tidak tahu. Kalau saya bilang, ah, ini one to many, gitu, kan? Jadi, satu vendor hanya bisa dipasangkan satu, tapi diskon sistem bisa dibilangkan beberapa. Sama seperti origin, gitu, lah. Nah, saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Satu vendor itu hanya satu diskon sistem, kalau ditambil saya yang sebelumnya, ya, Pak, ya? Nah, terus? Nah, tapi satu diskon sistem itu bisa ke beberapa vendor. Ini want to many, tau, seperti ini, kan? Ya, ya, ini yang bawah itu yang ditunjukkan. Nah, ini optional, ya? Artinya tidak sama. Ya, optional. Tidak semua vendor bisa punya diskon sistem. Eits, gimana kembali, enggak? Satu. Ini bisa dua-duanya, gitu, kan? Ya, satu. Punya. Punya diskon sistem. Berarti di sini yang optional, ya, yang bawah. Oh, oke, ya, Pak. Oh, yang ini nol maknanya apa? Tidak semua diskon sistem di sini. Bisa masuk ke? Iya, bisa dipasangkan ke sana, kan? Bisa saja ada diskon sistem yang tidak dipakai, kan, gitu, maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, kayak gitu di, itu maksudnya bisnis proses, ya, dijelaskan per ini. Ini satu, optional kah atau apa, gitu, bisa dipasangkan, namun optional. Kayak gitu ya, penjelasan. Sehingga saya hanya nyocokkan antara simbol dan penjelasannya, gitu ya. Tidak perlu sampai diskripsi sangat detail, tapi lebih ke arah pasangan entity-nya itu sebenarnya satu, banyak, optional, atau harus ada, ya, gitu-gitu, ya. Kemudian ini juga sama. Saya lihat ini koknya masih one many to many, gitu ya. Dicek lagi antara material code sama deal of material. Iya. Nah, kemudian ini, ada one to one, gitu ya. One to one. Nah, ini, kalau memang one to one, gitu ya, ini potensi digabung tabelnya, kalau memang begitu, ya. Antara produk code dan apa ini, ya, saya bingung mulai. Semarin sih sebenarnya itu kalau tabelnya itu digabung, Pak. Cuma kan saya kepikiran, kalau komposit itu salah satu primary, eh, salah satu primary-nya kan punya tabel sendiri, seperti kayaknya ya, Bapak pernah sampaikan. Nah, akhirnya saya pecah itu produk deskripsi. Jadilah produk deskripsi itu, Pak. Sebentar, ini saya, kalau dicek bisnis prosesnya, satu, ini produk code ini determinannya apa, atau dia apa sebenarnya? Jadi, dia kayak yang material tadi, Pak. Jadi, dia deskripsi dari produk code itu, Pak. Jadi, kayak produk itu, kode itu, nama penjelasannya produknya apa, terus. Ini sama ini, ya. Jadi, material deskripsi sama produk code itu many to many, ini sebenarnya, ya. Maunya, ya. Material code mempunyai beberapa produk code, gitu ya. Iya, 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 seperti itu, Pak. Oke, material code mempunyai beberapa produk code, dan satu produk code bisa ditasangkan dengan banyak material code juga, ya. Iya, harusnya many to many, iya, iya. Oh, berarti, iya, seperti yang atas ini, berarti, kan. Yang atas, iya, itu mirip. Iya, berarti many to many-nya ini, tapi dibuat komposit, sehingga ini jadi one to many, sana one to many, ya, gitu, ya. Iya, iya, seperti itu, Pak. Oke, ya, berarti, kan, sudah clear, gitu, ya. Nanti diperbaiki. Iya, Pak, siap, Pak. Oke, yang lain sudah jelas dari contoh ini, mungkin? Ya, udah, jelas, Pak. Jin bertanya dikit, Pak. Ya, boleh, gimana? Terkait penggunaan aplikasi untuk buat cross-foot IRD ini, Pak. Oh, ya, kamu tanya kemarin, ya? Iya, Pak, untuk yang garis putus-putusnya itu buatnya gimana, ya, Pak? Kalau nggak ada, ya, nggak usah dipaksa, karena itu kan, ah, beberapa, apa ya, contoh, beberapa contoh orang ingin menjelaskan lebih detail dalam diagram, gitu, ya. Bahwa nanti bisa digambarkan juga antara, apa kemarin tuh, hubungan yang dependent sama independent, gitu, ya, kan. Lebih, gitu, tapi sebenarnya tidak pun nggak masalah, gitu, kan, karena kita bisa lihat dari hubungan antara foreign key dan primary key, gitu, ya. Jadi, kok usah sih nggak usah dipaksa harus itu, itu, informasi tambahan lainnya, kan, sebenarnya yang ingin digambarkan dalam bentuk garis putus-putus atau nggak. Tidak pun masih cukup bisa dipahami, gitu, ya. Dengan kita melihat dari pembentukan primary key-nya. Kayak gini kan, bahwa primary key tuh menjadi foreign key, nah, berarti dia kan independent di sini, kan. Gitu saja, gitu, ya. Ini sama ini, misalnya kan dia foreign key-nya tidak menjadi primary key, oh, berarti dia independent nih. Ini dependent, ini independent, nah, gitu saja. Ya, siap. Nah, nggak perlu dipaksakan kali ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya, next-nya saya bahas bunyanya siapa ini? Hendra, Hendra, ada? Iya, Pak, siap, Pak. Oh, ya, pas. Bentar. Dada, 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 yang mana ini? Oke, ini. Inikah, ya? Oke. Eh, bukannya ini, ya? IRD, eh, betul, ya? Ya, ini sudah, Pak. Oke, saya menerangnya yang belakang sendiri. Oke. Ini masih banyak yang, hampir sama, sebenarnya lainnya. Ini kalau dari gambarnya, many to many, gitu, kan? Bisa nggak bisa penjelasannya bagaimana ini? Yang dari TMC ke Bahan Suma, ya, Pak? Bagaimana, satu TMC ID. Untuk setiap kegiatan TMC ID itu, bisa menggunakan minimal satu dan banyak. Bahan? Bahan. Ini bahan, ya? Iya, bahan sumai, Pak. Pemerikinya kok, ah, ini, nomor target saya bingung, ini. Bahan itu, apa ya? Bahan? Lebih, ya, bahan sumainya sih, Pak. Kalau bahan sumai itu ada NACL powder dengan dada bentuk flare, gitu, Pak. Jadi, material, ya? Iya, materialnya, Pak. Tapi, pemerikinya kok nomor target sama TMC ID. Nah, saya bingung di sini. Bentuk ininya. Sebenarnya, bisa lihat di tabelnya sih, Pak. Oke, bahan. Mana bahan, 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 bahan. Nah, ini. Ini mana, Anda? Ini, ya, di sini, Pak. Ini. Ya, isinya nggak ada, ya? Oh, ini. Ini kepuasan. Saya isi tabelnya apa, gitu, ya? Bahan semai. Ini, Pak. Ini, Pak. Ya, ini, Pak. Bahan semainya. Tabelnya di atas. Tabelnya di atas, ada. Nah, ini, bahan semainya. Bahan semainya. Sehingga tabel bahan itu. Kan, misalnya, NACL powder ada kodenya. Jadi, bayangan saya, sih. Jadi, pemerikinya berupa kode dari bahan itu sendiri, ya. Mau saya, nanti dicek, ya. Saya agak bingung tentang ini. Nah, disinkronkan dengan tabelnya. Nanti, waktunya bisa cek. Kita lihat, ya. Nanti. Di sini unit. Nah, ini. Jadi, pemerikinya komposit, gitu, ya. Nah, di situ, Pak. Di. Di bawahnya, lah. Bagian ini. Ada di bawahnya, nih. Eh. Bukan, di atas lagi, Pak. Dikit lagi. Ini. Di atas lagi. Nah, di sini, Pak. Ada database. Tabelnya, nah. Nah, ini bahan. Karena bahan ini, dia kok komposit, gitu, kan? Dari nomor target dan TMCID. Jadi, bahan semai itu ditentukan dari nomor target dan TMCID-nya, Pak. Bahan semainya. Nah, ditentukan dari target dengan TMCID. Nah, di sini ada bahan semai, gitu, ya. Oke, bahan semai itu primary key-nya. Oke, 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 ya, 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 saya mulai paham, ya. Jadi, di sini ada bahan semai, primary key-nya ini. Nah, primary key-nya mana, ya? Ini, ya? Rawat semai. Oh, iya. Turunnya ke situ, Pak. Oke. Mungkin penamaannya, ya. Penamaannya, Ini, kalau orang baca, dikira bahan ini lebih ke arah bahannya. Padahal ini, kan, berkaitan dengan target. Ini, ya. Target-nya, kan? Nah, ini, kayak pesawat semai, kan? Sebenarnya primary key-nya itu, kan, bahannya. Bahannya, ya. Tetapi, di sini, lah, armada, pesawat, gitu, ya. Nah, itu yang, yang... Masalah, tanya, masalah penaman atributnya, nih. Ini, by the way, oke, lah. Nanti, ini, kan, simak itu, Manny, ya. Ih, bener. Bener, enggak, ya? Saya cuman-cuman bingung, ya? Karena, ini, TMC ID masuk, Masalah, TMC ID bisa... Aduh, bingung, ya. Ini, terutama saya bingung, ya, yang ini. Terlalu kompleks di sini, ya. Oke, lah. Mau dari mana dulu, ini? Mana dulu, ini? Apa, gimana, nih? Ceritanya gimana? Satu TMC ID bisa dipasangkan dengan? Untuk satu TMC ID. Oh, Pak, sebenarnya ada kesalahan juga. Satu TMC ID itu menggunakan satu bahan semai, sih, Wak. Satu bahan semai? Dengan satu dan hanya satu. Hanya satu, oke. Terus? Terus dari bahan semai. Semai. Nah, bahan semainya itu, bahan semainya itu, yang di FK-nya itu ditentukan dari nomor target dan TMC ID. Jadi, bahan semainya ini, PK-nya komposit, Pak. Jadi, dari nomor target ini, dengan TMC ID yang dari atas itu. Oke. Jadi, bahan semainya ditentukan di situ. Sebentar, sebentar. Jadi, kayaknya sih, oke, nomor target. Satu nomor target bisa dipasangkan berapa TMC ID? Nomor target? Jadi, begini. Satu, Pak. Jadi, dan ini, target ini, loh. Satu, Pak. Satu TMC ID hanya bisa satu target? Ya, waktu TMC ID dipasangkan... Satu, dan sih, dengan nomor target. Nomor target, loh. Tidak, ya. Mati lampu, untung internetnya masih nyala. Nah, TMC ID dipasang... Boleh, boleh, boleh lebih dari satu, sih, Pak. Jadi, TMC ID itu kan untuk kegiatan redistribusi, jadi pengurangan surah hujan dengan karhutlah. Nah, biasanya untuk karhutlah itu... Nomor targetnya bisa... Ya, begitu. Yang penting nanti dalam laporan, ya. Dijelaskan itu, ya. Bukan TMC bisa dipasangkan minimal satu atau banyak, gitu, kan. Nah, satu target ini, kemudian dengan TMC ID bisa berpasang berapa? Jadi, dengan ini. Target, target dengan TMC ID. Satu... Nomor target. Satu. Satu, one to one, Pak. Boleh memilih satu, dan hanya satu. Ini ke sini kan hanya one to many. Nah, kemudian one to many ke sini, kemudian baru... Apa namanya? Sebenarnya, one to many ke sana, sudah, kan. Kemudian, ban semai itu ditentukan oleh nomor target atau TMC ID atau keduanya? Keduanya, Pak. Keduanya. Kompositi. Kompositi jadi nomor target dan TMC ID. TMC ID. Tapi kan... Apa namanya, nomor target itu hanya bisa baru TMC ID, ya? Nomor target, satu. Iya, betul, Pak. Betul, hanya satu, Pak. Jadi, nomor target itu dia ditentukan apakah dia... ...kegiatannya redistribusi atau pengurangan penambahan curah hujan atau kasutlah. Jadi, hanya pilih satu dan untuk satu. Eh, satu. Jadi, saya pikir bahan semai ini... Karena ini, enggak, nih. Ini kayaknya... ...kaitannya itu bisa... ...dengan... ...satu dari prediksinya, gitu. Karena ini one to many. Sehingga ban semainya ini... ...bayangan saya adalah... ...lebih relative ke nomor target kayaknya, gitu, ya. Coba nanti dicek, ya. Nomor target ini pasti ban semainya itu. Enggak, enggak gitu. Nomor target. Karena dipasangkan... Enggak juga, Pak. Karena hanya dipasangkan satu, ya. Dipasangkan satu saja, gitu ya. Jadi, gini, gini. Sedang-sendang. Saya pindah jalur, ya. Pindah jalur... Pindah jalur, nyalakan ke sini. Sedang-sendang, ya. Oke. Saya matikan video, ya. Ini saya juga gelap, ya. Sedang-sendang. 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 Oke. Not bad-nya kelihatan, ya. Ini kelihatan, Pak. One to many. Gitu, ya. Iya. Singkatkan gini, kan, dia. Bentuknya. One to many. Padahal di sini kamu punya bateria, bahan semai itu, kan. Iya, Pak. Dan ini dipasangkan satu-satu, kan? Iya, satu-satu, Pak. Nah, berarti kan ini bahan semai itu satu bahan semai dipasangkan dengan mana, berarti? Ini bisa begini, nggak? Yang di tengahnya apa, ya, Pak? Tadi yang apa namanya? Apa tadi saya bilang? Ini TMC ID. Ini, tadi satu lagi, Pak. Bahan semai yang di tengah yang satunya target, Pak. Ini target, ya. Ini target. Target. Target, gitu, ya. Karena kan kamu bilang one to many. Ini, satu ini bisa dipasangkan banyak, tapi pas tu target itu hanya bisa satu. Oh, iya. Yang satu. One to many, kan? Iya, Pak. Kalau seperti itu sebuah bahan semai, itu kan akan ada bahan semai, kan? Iya, ada bahan semai, Pak. B1, B2. Nah, B1 ini bisa dipasangkan ke target lain, nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Tergantung tadi. Tergantung target dengan TMC ID-nya, Pak. Berarti, kamu harus berkomunik lagi di sana, ya. Oke. Ini, ada, kayaknya ada, ada sedikit, ano ini, saya. Ada, iya, kalau ini target T1, ini kan beda-beda, ya. T3, T4, T5, T6. Kan beda, ya? Iya, iya. T2 ini tidak bisa beru, sebentar, satu, ini. T2 tidak, target 2 bisa dipasangkan dengan TMC yang lain, nggak? Target yang TMC ID. Target itu, bisa, bisa, Pak. Nah, kalau bisa, berarti main itu, ini. Nggak, nggak, dia bercapangnya hanya satu aja, Pak. Target ini? Iya. Target ini hanya untuk itu. Iya, Pak. Berarti kan ini, ini kan target ini, ini TMC. Itu hanya untuk satu, Pak, betul? Hanya untuk satu? Tuh, nah, berarti ini kan masing-masing kan punya, punya material. Ini bisa ini, materialnya T1. Sehingga ini kan unik, ya. Ini kan unik, ya. Iya, Pak. Target ini tidak bisa berulang, kan, ya? Iya, Pak. Nah, sehingga... Biasanya untuk dalam satu tahun itu dia nggak akan berulang, Pak. Nah, berarti kan ini kan... Ya, benar, misalnya. Pergiatan target-targetnya. Nah, sehingga ini kan bisa langsung dipasangkan dengan materialnya apa, sehingga target 2 itu pasti ini, kan, gitu, kan. Target 5 itu pasti ini, kan, gitu, ya. Target 5 TMC ID-nya kan pasti ini, tidak mungkin yang lain. Target 2 TMC ID, TMC-nya kan pasti, misalnya, ini bukan TMC 1, ya. TMC 2. T2 itu TMC-nya kan pasti TMC 1, misalnya, kan, ya. Target 2 TMC 1. Nah, seperti ini kan tidak usah dikompositkan, karena T2 itu pasti TMC 1, sehingga berhenti, dependennya hanya ini, target itu, loh. Oh, iya, iya. Benar, benar, Pak. Ya, sama. Betul, ya. Karena ini kan pasti sana. T5, target 5 tidak mungkin ke TMC yang lain, kan, karena kamu sudah buat kembalannya, kan. Nah, sehingga terminannya bahan itu ya dari target saja, gitu ya, kan. Berarti tidak perlu komposit KTM CID, ya, Pak? Tidak perlu, penentunya ini. Hubungan target sama bahan apa akhirnya? Target dengan bahan berarti 1 1 to 1 1 to 1, kan, ya. 1 to 1. Ini, karena B1 kan bisa di sini juga, kan. Oh, iya, betul. Nah, sebenarnya kalau seperti ini, ini itu 1 to 1 itu sebenarnya yang kamu kompositkan itu antara TMC sama bahan, sebenarnya. TMC sama bahan. Jadi, TMC itu punya bahan. Terus, TMC sama bahan itu, itu nama targetnya apa, gitu. Balik, ya. Kalau dari daily di sini, saya lihat, ini sebenarnya 1 to 1 2 TMC 2 untuk bahan 3 itu target mana, gitu. Kalau dilihat dari sini, ya. Dari sini. Balik, balik. Oh, iya, Pak. Iya. Kemudian kembali lagi ke Oke, ini masih banyak ini beranda, saya bingung. Bahan saya tidak pernah dipakai lagi, ya, kan. Pakai lagi untuk target lain. Ini saya bingung. Tadi sudah dijelaskan, ya. Nanti ini sudah termasuk berada target, oke, one to many. Satu target bisa dipasangkan dengan banyak nomor target. Gitu, ya. Iya. Nah, aduh, pindah, nomor target target sama provinsi target. Nomor target itu maksudnya tempatnya di provinsi mana, gitu, Pak. Nomor target itu one to many. Satu nomor target untuk satu. Satu provinsi. provinsi sampai setu provinsi target, gitu, ya. Iya, begitu, Pak. Oke, target itu kayak koordinat, gitu, ya, mungkin, ya. Iya, koordinat, ya. Oke. Tmc dengan Tmc sama kepuasan, ya, nilai Tmc. Nah, ini ceritanya kebalian, ya. Satu pengguna itu bisa memberi nilai berapa kali? ini kan antara pengguna memberi nilai. Satu pengguna bisa dipasangkan dengan berapa Tmc? Nah, ini kayaknya Tmc sama pengguna, ini. Untuk satu, sih, Pak. Satu. Hanya satu? Iya. Nomor pengguna hanya satu Tmc aja. pengguna dua untuk nomor Tmc. Pengguna untuk nilai Tmc, Pak. Atau? Nah, ini kan pengguna harus memberi nilai terhadap Tmc-nya, kan? Iya, nomor Tmc. Iya, kan? Tmc. 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 bisa memberi berapa Tmc-nya nilai? Nilai. Hanya satu, Pak? Banyak. Karena ini Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Karena misalnya BNPB dia bisa memberi nilai untuk dua kegiatan Tmc-nya, Pak. Oke. Satu Tmc-nya bisa dinilai banyak pengguna. Bisa dinilai satu Tmc-id bisa dinilai banyak orang, nggak? Nanti kan satu pengguna bisa menilai banyak. Tapi satu Tmc-id Boleh banyak juga, Pak. Boleh banyak juga. Oke. Jadi sebenarnya Tmc satu pengguna ini kan money to money. Nah, tidak dibuat kompositnya, kan? Nah, cuma simpulnya jadi balik ini semua. Jadi ini one to many. Karena one to many. Biar masalah nilai juga kebaliknya. Kan lebih banyak kebaliknya one to many-nya ini. Hampir sama ini. Terus ini antara pengguna sama nomor pengguna saya bingung. Pengguna harus ada pengguna ini nama maksudnya. Penggunanya misalnya BNPB. BNPB itu punya nomor ID-nya, Pak. Nah, satu BNPB bisa punya banyak nomor pengguna? Satu sih, Pak. Nah, yaudah. Berarti kan kalau dibuat bisa gitu kan. Kalau itu kan ini apa one to one apa digabung aja gitu kan. Nomor pengguna ini itu BNPB namanya apa alamat gimana apa gitu ya maksudnya. Saya nggak tahu. Oh, ini kan one to many ya. One to many ini. Sebenarnya satu punya banyak nomor gitu loh. ini simbolnya kan. Iya, Pak. Oke. Nah, bukan kembangnya ini. Apa bener kayak gini? Perlu nggak ada tabel begini tambahannya ini? Oke. Gimana? Ada beritanya? Mas Andra? Berarti ini saya harus revisi yang ini. Oh, biar ada nilainya kan dinilai nanti. Iya, Pak. Siap. Masih beri waktu. Ada pertanyaan nggak? Mana yang kamu masih bingung? Udah, nggak paham, Pak. Aman, oke. Nanti saya akan nilai revisinya loh. Oke, oke. Baik. next adalah Mas Arudin Muna. Ada ya? Mas Muna. Oke, Pak. Halo. Iya, siap. Sebentar saya. Oke, ini oke. Oke, saya lihat ini akhirnya seperti ada dua ERD yang akan dibuat ya? Iya, Pak. Itu tabelnya ada dua memang ya. Akhirnya dua kelompok yang tidak saling tidak saling berkaitan akhirnya kan? Iya, dari tabel itu, Pak. Oke, kalau saya sih bisa aja sih, terserah ya, dua-duanya dikembangkan, digambarkan, atau salah satu aja. Oh, gitu. Oke, misalnya saya yang pertama dulu. Nah, ini juga sama ini. Walaupun melihatnya dari tabel awalnya, Pak. Nah, ini kan tabel awal. Ini kan yang pertama, ERD yang pertama kan ini. Oh. Karena yang kedua di bawahnya ini. Yang sebelum analisasi. Oh, ini sebelum atau setelah? Ada yang sebelum, ada yang setelah, terus nanti setelah itu baru ERD. Itu kan kurut ya, Pak. Oh. Awalnya. Saya lihat ERD-nya ya. Saya anggap ERD-nya sudah organisasi itu nih. Ini sudah dinormalisasikan ya? Iya, Pak. Nah, ini penjelasannya terlalu detail begini ya. Penjelasan lebih berah tadi seperti Ibu Dunggi tadi. Misalnya ini ya, data supplier sama pembelian. Ini proses biasanya gimana? Satu data supplier. Itu ada di tabel awalnya, Pak. Nah, sekarang dijelaskan deh lagi daripada saya baca. Coba satu data supplier bisa dipasangkan dengan PO itu bisa untuk beberapa supplier. Eh, satu PO untuk satu supplier, Pak. Nah, yakui. Satu PO hanya untuk satu. Ya, ada supplier yang bisa tidak dihubungkan. Jadi minimal suppliernya nol. Nah, tapi supplier bisa punya banyak, kan? Bisa mendapatkan banyak PO, kan? Kalau sementara, yang di tabel awalnya itu saya juga lupa, Pak. Eh, jangan lupa. Ini proses bisnis. Maksudnya tidak lupa proses bisnis, ya? Dari tabel awal itu, Pak? Yang soalnya itu. Sebelum normalisasi. Nah, itu, Pak. Itu satu supplier itu dia satu PO dan satu supplier bisa mendapatkan dari PO yang berbeda. Ya, betul. Ah, iya kan, gitu. Kok lebih-lebih enak baca tabel, loh? Prosesnya sih, maksudnya proses bisnisnya itu sudah di luar kepala. Itu gambaran yang umum, gitu ya. Jadi, satu PO hanya boleh dikirim ke satu supplier, gitu ya? Ya. Dan satu supplier bisa mendapatkan banyak PO. Sama seperti contoh di soalnya, kan? Kuliah, kan, ya? Iya, Pak. Nah, kebalik ini simbolnya. Kebalik gimana, Pak? Maksudnya? Saya mau dibandingkan. Kalau untuk menu ini satu, di sana yang M, gitu kan? Satu supplier dan dipasangkan menu. Bukan kebalik. Kalau PO itu kan yang pembelian, Pak. Nah, iya. Yang nomor itu. Berarti kan satu PO itu kan satu supplier, saya mikirnya satu, gitu, Pak. Oh, ya, salah. Standarnya tidak begitu. Jadi, ini lari satu ke many, jadi, one to many, gitu ya. One gitu. One to many. One to many-nya dari sini, kan? One to many-nya one-nya kan di sini. Kok one-nya dari supplier, ya, Pak? Bukan one-nya itu dari PO, ya? satu PO itu untuk satu supplier. Satu PO lagi untuk supplier yang lain, seperti itu. Nah, abang, gitu ya, kok ini bisa saya corat-corat ya? Saya nggak bisa secara-corat di sini. ini cara saya harus balik. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Saya lagi, ya. banyak yang kebalik, memang. Dan saya sebentar. Eh, salah. Oke, set. Ini banyak yang sebentar ya. Oke. kalau one to many, ini juga berlaku untuk tabel begini, ya. Yang Peter Chan, ya. Oke. Ini kan ada entitas. Entitas. maka kalau one to many, itu kan bisa satu malam, mana dulu? vendor, ya? Satu, ini, ini vendor, ini, ya. Satu vendor, bisa dipasangkan berapa? Satu PO, satu vendor, Pak. Satu PO, satu vendor. Oke, terus, satu PO bisa bercabang nggak ini, yang kanan ini? Ini bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, berarti yang bercabang kan yang ini, ya. Satu vendor, bisa dipasangkan dengan PO yang lain, gitu ya. Iya. Tuh, ini juga begini, kan. Terus ada vendor lain, ada PO begini, kan. Ya, ini vendor, ini PO. Maka inilah one to many, satu to many. Ini, perpasangan satu-satu, kalau dilihat dari kanan. Nah, di sini pun nulisnya one, many, gitu. Opsionalnya, sama wajibnya? Opsional nanti. Ini bicara one to many dulu. One to many dulu. Nah, karena di sini, jaringan nulisnya kebalik one to many-nya. Oh, iya, Pak. Nah, gitu. Opsionalnya, kan, nanti opsionalnya, ini, misalnya, PO harus ada. Kan, gitu. Ini, makanya di sini ada satu, satu koma apa. Isi allow. Ma, apa, gitu kan. Bisa, ini, ini pasti 1,1 di sini. Gitu ya. Oke. Jangan kebalik. Balik. Sebab. Oke, ini banyak kebalik, kan? Karena kan supplier di sini. Eh, belum muncul. Ini, supplier kan yang bawah. PO kan yang atas, berarti kembalik ini. ini kan kebalik ini. Oh, iya, Pak. Ini cardinalnya sudah oke, ya. Satu-satu di sana. Dan ini, sekarang data mentah sama, apa ini, detail. Oh, ini MN, ya? Malah, many to many. Many to many, kan, harus dipecah dalam ERD-nya. Nah, itu, Pak. Nah, ini gimana? Itu ini, Pak. Jadi, dari, komposit, ya, Pak. Dari data supplier sama bahan mentah itu, menghasilkan kombinasi untuk harga pembelian, diskon sama jumlah pembelian. Jadi, misalkan kode suppliernya, 101, terus bahannya, B1, berarti nanti harga pembeliannya berapa. Tapi kalau 102 dengan B1, harga pembelian sama diskon beda lagi. Jadi, many to many. Ini yang many to many, antar data supplier sama bahan mentah, kan, ini, berarti, ya? Iya, Pak. Tapi itu dihubungkan, Pak. Terjadi komposit. Nah, gimana, Pak? Ya, ini betul. Nah, cuma ini jangan M. Ini one to many ke sana, sudah oke. Di sana one to many ke sini, kan, gitu, ya. Ini one, semuanya, dan di sini satu-satu masih. Kan ini mirip seperti ini, data supplier, jadi kode supplier sama adi bahan mentah, kan, dikompositkan, kan, ini. Iya, Pak. Sehingga perlu ada tabel komposit. Dan sini bukannya one to many. Nah, tinggal disesuaikan. Jadi, keliru ini. One to many itu, yang salah, yang atasnya, ya, Pak, ya? Harusnya satu, ya? Itu, kan. Karena dari many-many ini, di-convert menjadi one to many, kan, juga. Iya. Berarti yang data supplier, juga one to many, ya. Dari data supplier, berisi nanti, data RTB. Oh. Nah, ini kardinalnya salah, ini. Karena yang di sini, satu sel ini, satu entity, dipasangkan, hanya satu data supplier. Di sana juga, kan, hanya dipasangkan satu. Nah, mentah. Tuh. Jadi, one to many, sana one to many. Dipasangkan ini satu, Pak. Mungkin bisa lebih dijelaskan, Pak, yang bagian itu, Pak. Kalau dipasangkan, hanya satu. Hanya, kalau komposit, saya jelaskan. Sebenarnya, sudah-sudah, tipikalnya, pasti, pasti begitu, ya. Jadi, kalau one to many, ini pasang-pasang. Ini, jadi, kalau komposit, gitu, ya. Ini, ini, jadi, atau di sini, ya. Ini, misalnya, vendor, biasanya ini material V1, V2, V3, oke, sampai 3 aja. M1, M2, M3. Maka, kan, sini V1, V1, dengan material, berbeda, kan, bisa, gitu, ya. Jadi, ini dengan ini, ini dengan, ya. Kemudian, V2, dengan M1, lagi, V2, dengan M3, misalnya, kan. Maka, ini ke sana, ini M1 ke sana, M3 ke sana, gitu, ya. Sehingga, kan, ini bercabang, kan, one to many, gitu, ya. Ini one to many. Nah, di sini, satu ini, ini kan M1, ya, ini hanya dipasangkan satu, entitas, ya, satu komposit, ya, ini kan dipasangkan hanya satu, M1. Satu komposit ini dipasangkan satu, ini, sorry, salah, nih, M2. Dengan ini, M2, ya, misalnya. Dipasangkan satu, kan. Nah, ini juga sama, V1 kan dipasangkan satu entity, ya, itu V1, misalnya. Sehingga, di sini pasti satu dan hanya satu. Satu dan hanya satu, gitu. Pasannya. Udah deh. Yang kardinalnya itu, di atasnya M berapa, Pak? Satu-satu? Satu dan hanya satu, kan? Karena M1 itu kan, hanya satu di sana. Tidak boleh dipasangkan dengan yang lainnya, kan? Karena ya, memang M1, kan? Tapi, kosit ini, satu kombinasi ini. Satu kombinasi ini kan terdiri hanya satu entitas V1 dan satu entitas V1. Dipasangkan satu dan hanya satu. Dipasangkan tabel sebelahnya, V1, dipasangkan satu dan hanya satu. Sehingga, sekali lagi, want to many itu kan, ini pasti satu-satu, pasti, gitu, kan? Yang di sini tergantung, opsional kah? Opsional dia begini, M kalau mandatori, maka bisa begitu. Atau M-nya bisa suatu nilai yang jadi kebijakan. Berarti yang komposit itu yang di tengahnya itu ya, Pak? Yang nanti dia tidak punya primary key, karena gabungan dari yang di kiri sama di atas itu ya, Pak? Punya primary key, primary key-nya komposit. Kalau primary komposit kan tidak ditulis lagi di sub-nya itu. Kalau dia foreign key, kalau di Peter Chan, dia tidak dituliskan. Tidak dituliskan, atau di belakang ketupatnya, kenapa hanya dibuat kotak begitu saja ya, karena tidak adanya elipsi begini kan, dia tidak ada, sehingga ya sudah kotak gitu, karena semuanya penyusunnya adalah foreign key. Nanti di sini ada tambahan, tapi kan di Mas Muna kan ada tambahan, tadi harga dan sebagainya, gitu kan, dispawn, yang dasarnya komposit, berarti dipisah saja ini. Sampilnya dipisahkan tersendiri, seperti yang sudah dikerjakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembali lagi, sebentar-sebentar. Ngetek. Oke, itu ya. Kayaknya kita ambil ini. Mas Muna satu lagi, yang juga ini, ini terbalik ya. Validasi sama penjualan, kalau bisa melihatnya ini terbalik, ini terbalik, ini. Satu validasi, ini sama komposit juga maksudnya. Saya bingung ya. Validasi. Karena tidak ada di tabel juga, saya agak bingung. Barang jadi ada, Pak. Di tabel di atas, Pak. Oke. Artinya, data validasi ini sama barang jadi ya, maksudnya? Ini itu menurutnya. Data validasi itu ini, Pak. Statusnya, Pak. Dicek ketersediaannya. Tapi misalkan ada penjualan, itu kan nanti ada di cek ketersediaan, sama di cek jenis barangnya. Oke, ini langsung antara, bagaimana? Satu kode validasi, bisa, mempunyai, bisa dipasangkan dengan? Beda. Nanti gabungnya sendiri-sendiri, Pak, yang di tabel atas itu. Jadi, misalkan data validasi, nah itu, Pak. Jadi, ada tersedia habis pesanan, jadi diurekan. Tapi nanti, kalau waktu sebelum dinormalisasi, dia gabung jadi satu tabel semua. Yang penting gini, satu kode validasi, bisa dipasangkan dengan kode penjualan, mana? Money atau money to money? Satu kode penjualan, bisa punya banyak kode validasi, enggak? Satu kode penjualan, pasti satu kode validasi, Pak. Tapi kode validasi itu, bisa dapat dari banyak kode penjualan. Berarti kode validasi, berarti one to money, ini kan ke sana, ini kan kembali lagi, nih. Wah, ini. Sana. Ini ya. Satu kode biasa. Kemudian ini, saya bingung. Kan ini ID product, dengan kode penjualan, ada hubungan, ya? Ini. Nah, di tabel, ya, ini ID product, tidak menjadi forester. Iya, Pak. Itu ID barang terjual, harusnya ID product, gitu. Oh, ini. Sini. Oke. Hubungan kode penjualan sama ID product, bagaimana? Hubungan ID, kode penjualan dengan ID product. Satu kode penjualan, satu kode penjualan itu bisa untuk satu. Jadi, tidak boleh banyak. Tapi, produk barang terjual, itu bisa dapat banyak dari kode penjualan. yang want to many ke sana, kan? Ini want to many-nya, kan, sana, berarti. Ini seolah-olah, ya, itu tadi. Ini seperti terpisah, memangnya terpisah. Tidak independen, ya. Tetap validasi, want to many ke penjualan ID product, want to many ke validasi product, gitu, ya. Karena belum komposit di sana. Kembali lagi ya, Pak, yang itu ya, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Memang beda, ya? Satu ujung hulu sama hilir, kayaknya, ya? Iya, Pak. Yang satu pembelian, yang satu penjualan. Oke. Oke, oke. Ini sudah, ya, Mas Murno. Ada yang ditanyakan, Mas Murno? Iya, Pak. Jadi, intinya tadi, kebalik, ya. Harus dibuat mapping lagi, ya, Pak, ya. Kalau mau buka, buat. Sangat detail tentang contoh, gitu, yang penting ini dipasangkan satu, dan hanya satu, satu, dan banyak, gitu aja. Jadi, saya bisa cek dari simbolnya saja. Oke. Baik, kita lanjut. Berikutnya siapa ini? Maria, ada? Ada, Pak. Baik, mari ya. Baik, oke. Iya, Pak. Saya ada. Baik, sudah ini. Nah, parang jadi satu, Pak. Nah, ini ya, betul, ya. Oke. Kalau komposit biasanya menotori. Oh, oke, ya. Iya, itu salah, Pak. Ini jenis. Harusnya satu. Iya. Ini jenis kapal dan request material memang money to money, ya? Iya, Pak. Tapi kamu buat nanti bot depositnya untuk jadikan one to many, ya? Oke. Gimana, Pak? Dan tidak ada atribut tambahan, ya, di situ, ya? Maksudnya gimana? Ini kan jenis kapal. Ini jenis kapal sama... Apa ini? Request ID? Iya, request material, Pak. Kan jenis kapal yang saat ini ada itu macam-macam banyak. Yang ada tak bot 357, 358, 359 itu. Nah, masing-masing... Satu jenis kapal... A-A... Bisa... Materialnya banyak. Request material bisa banyak. Bisa dipasangkan dengan banyak request material, gitu ya? Iya, Pak. Yang menggunakan satu request material itu bisa dipasangkan dengan banyak kapal juga, ya? Iya, ha-ha-ha. Oh, enggak. Satu ID. Ah, oke. Iya, ha-ha-ha, ya, Pak. Satu request material, ya? Satu jenis... Gimana, Pak? Satu request ID... Satu request ID... Itu bisa dipasangkan dengan berapa jenis kode kapal? Satu request ID... Oh, request ID-nya unik, Pak. Jadi... Hanya satu kode kapal, berarti, ya? Iya, ha-ha. Nah, berarti kan bukan many to many, kan, ini? Iya, ha-ha. Berarti itu garisnya... Oh, yang M-nya jadi satu, gitu, ya, Pak. Dan tidak perlu ada komposit di sini, kan? Iya. Ini kan tidak perlu komposit. Oke, itu pertama. Jadi, one to many, ke sana. Kemudian... Purchase order sama request material. Ini satu request ID... Bisa dipasangkan dengan banyak PO, ya? Gitu, Pak. Satu, Pak. Harusnya. Hanya satu juga? Iya. Kemudian, tapi satu PO... Dengan request ID bagaimana? Satu PO, satu juga. Karena saya sudah generate ID-nya itu unik, masing-masing. Berarti satu request ID pasti punya satu PO, ya? Iya, ha-ha. Hanya satu? Iya, Pak. Berarti one to one, berarti, ini, ya? Iya, ha-ha. Harusnya one to one. Jadi, satu request men-generate satu PO, kan, itu, ya? Iya, ha-ha. Dan satu PO hanya untuk satu request, gitu, ya, ID. Iya, Pak. Berarti, one to one itu punya potensi digabung nanti, itu. Karena kan tinggal milih, mau pakai primary key-nya request ID, atau langsung PO ID, gitu, ya? Karena semuanya kan sama namanya, ya, tapi, ha-ha, tapi opsional, Pak. Jadi, satu request ID itu, bisa jadi PO ID, bisa di... Oh, oke. Bisa ada PO ID-nya, bisa nggak ada, Pak. Jadi, bisa nggak jadi, nggak jadi digelikan. Iya. Nggak jadi. Berarti? Oke, bisa dipisahin, ya? Tetap. Berarti tetap satu, cuma yang M-nya diganti satu, gitu, ya, Pak? Iya, satu-satu, dan itu... M-nya tidak sebanyak, kan, opsional, ya? Iya, ha-ha. 0, 1, 0, 1, berarti, ya, Pak. Iya, iya, iya. 0, 1. Tapi kalau ada PO, kan, pasti ada request ID, ya? Berarti ini tidak opsional, ya, kan? Oh, iya, ha-ha. Ini mandatory, disitu. Kalau per PO itu harus ada request-nya, kan, betul, ya? Iya. Oke. Kemudian, per PO ke vendor, nih, sama ini. Satu PO, bisa untuk banyak vendor? Nggak, satu, nih. Iya, kan, tapi kan ini juga baik. Tapi nggak tahu apa-apa bisa lebih. Ya, satu, ya? Satu vendor? Satu, Pak. Satu. Berarti kan, one to many lagi, kan? Ini one to many lagi, vendor, ke sana one to many. Tidak perlu komposit di sini, kan? Iya. Tidak perlu komposit. Kemudian, oke, yang di sini, katalog. Nah, ini saya bingung, katalog, nih. Satu vendor, ini supplier product code, ya? Nggak tahu, ya, kan? Satu vendor dengan product code ini bagaimana? Satu ID supplier bisa dipasangkan dengan berapa kode? Bisa, nih. Banyak kode. Bisa, satu vendor bisa punya banyak kode, gitu, ya? Iya. Nah, satu kode itu... Berapa vendor bisa? Satu. Satu. One to many aja, berarti, ya? Jadi, supplier product ID itu pasti mengarah ke satu vendor saja, ya? Iya, karena itu udah generate unique, gitu, Pak. Oh, gitu. Setelah lagi normalisasi... Jadi, supplier product code ID ini adalah yang memang... Vendornya tentu. Nah, ini kan berarti bukan one to many, ya? One to many lagi, ya? Iya, Pak. Satu supplier product ID punya banyak product code, katalog. Satu katalog ID itu punya vendor itu saja, kan? Jadi, yang M-nya diganti. Sudah, berarti, kan? Ya, nggak mempunyai macam-macam ini. Semua one to many semua, ini? Iya. Tapi nggak tahu kok. Dulu hampirnya ada yang many to many. Nggak ada, ya? Ini semuanya kan ada many semua, ini? Akhirnya nggak ada. Setelah dinormalisasi, ya? Iya, akhirnya udah aja, ya? Oke. Dulu hampir semua one to many, disini, kan? Masih tanya, ini dependensinya bagaimana, waktu ini masuk mana, kan? Karena saya, apa ini komposit, gitu, kan? Ternyata tidak. Oke. Ada pertanyaan? Ini, namanya? Udah sepertinya sih, Pak. Berarti ini nanti I one to many semua. Oke. Seperti itu. Iya, terima kasih, Pak. Oke, cukup? Iya. Terima kasih. Oke. Berikutnya. Berikutnya. Apa ini? Rama Eka? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, oke. Oke, oke. Selamat, Eka. Oke, ini corek tarif, Pak. Ini sebelumnya, saya kan mau buat ini. R1NF, Pak. Sepertinya sudah salah dari situ. Oke. Nah, maunya gimana nih? Sekalian, saya ingin tahu, Jeff. Antara, ini toko ID. Jadi, kan tentang toko, ya? Iya, Pak. Tentang toko. Bukan pembelian bahan, kan? Jadi, nama-nama entity set, nama tabelnya kan tentang identitas toko. Bayangan saya, ya? Nah, iya, Pak. Maksudnya, itu tadi, kenapa saya salah di awal ngomong. Ini sepertinya salah. Karena yang saya ambil itu dari 1NF, Pak. Harusnya dari... Oh. Sudah di depan. Nah. Oke. Iya, Pak. Nah, mungkin... Jadi, nama saya penasih, ya? Iya, bener, Pak. Oke. Nah, karena saya nggak tahu nih, ada yang mau ditanya, nggak? Ini, Pak. Saya mau nanya. Ini kan ada dua garis ini, Pak, ya? Dua garis yang kayak... Yang di bawah, Pak. Nah, yang itu, yang dua garis dari verifikasi ke pembuatan warna. Nggak yang garis, Pak. Nah, itu... Kalau menu itu selalu dua, ya? Garis apa, ya? Optional atau mandatory aja? Eh, sorry. Bukan ini, bukan mandatory, Pak. Ya, ini optional mandatory. Sorry, sorry. Optional. Jadi, saat pembuatan warna, ini... Ini apa sih? Bahan pewarna berat. Waduh. Ini tentang anu, ya? Tentang warna, ya? Bahan pewarna. Iya, tentang warna, Pak. Di sini... Ini itu bahan pewarna yang ada kodenya, saya anggap kode, ya? Kode bahan pewarna ini itu dipasangkan dengan toko, gitu, ya? Inginnya, datanya. Dia punya-punya relasi dengan toko, ya? Iya, Pak. Pak, ada relasinya. Kode bahan... Kode pewarna ini itu disuplai oleh satu toko atau banyak, kan, itu? Beberapa toko, Pak. Beberapa toko. Berarti satu bantuan pewarna bisa dipasangkan banyak toko ID, gitu, kan, ya? Iya, Pak. Nah, satu toko ID bisa mensuplai berapa ID warna? Satu toko... Banyak juga, Pak. Banyak juga. Berarti money to money, ya? Kalau saya tangkap, gitu, ya? Satu toko itu satu warna, Pak. Satu toko itu satu warna, Pak. Satu toko itu warna. Satu toko, satu warna. Tapi satu warna bisa disuplai banyak toko, gitu, ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, berarti kebalik ini, kan? Want to money-nya kebalik, ini, kan? Oh, maksudnya. Itu pertama. Kemudian, ini, bicara mandatori, ya? Apakah ID pewarna itu, itu harus punya, harus ada toko yang jual, gitu, ya? Saat di tabelnya, itu. Harus kita mengisi database tentang ID warna. Oh, warna merah. Itu apakah harus ada data tentang toko yang jual, gitu, ya? Toko yang jual? Harus ada data, nanti di database-nya dia ada mandatori, nggak? Informasi tentang toko-nya. Di, apa namanya, di database-nya itu ada, Pak. Saya tulis gitu. Artinya, di bisnis prosesnya, apa itu harus, ada nggak, gitu, loh, datanya? Harus dipasangkan nggak? Karena bisa saja, kan, apa namanya, tidak perlu ada data itu, gitu, loh. Tidak perlu dipasangkan. Bisa sifatnya opsional, gitu, ya? Dipasangkan dengan nol. Atau bagaimana? Harus, ya? Harus, Pak. Nah, termasuk juga toko ID ini, apakah toko-list data toko yang Anda punya itu, itu semuanya harus dipasangkan dengan data pewarna, gitu, ya? Atau, apakah hanya sekedar, okelah, Anda punya list nama toko, tapi dia belum mensuplai adi pewarna, gitu, ya? Belum-belum Anda pasangkan, gitu, ya, Pak. Nah, kebetulan, kan, Pak. Ini kan tentang tes saya, Pak. Nah, ini sebenarnya real kisah nyata, sih, Pak. Jadi, memang, ya, kebetulan saya sudah membeli bahan-bahannya dan di toko-tokonya, gitu, Pak. Makanya, pas saya nulis ini, yaitu sesuai apa yang saya lakukan. Sebenarnya seperti itu, Pak. Ya, tidak apa-apa. Itu bagus. Cuma nanti, Pak, perlu dijelaskan, Pak. Apa itu? Perlu dijelaskan. Apakah, ya, itu? Kan bisa saja, gitu, ya? Anda punya data bisnis toko, gitu, ya? Oh, toko ini, tetapi, ID pewarnanya itu belum Anda masukkan, nih. Belum masuk dalam data bis, gitu, kan? Yang penting Anda catat dulu nama tokonya, kan, gitu, ya? Iya. Kan ada yang begitu. Ataukah tadi saat Anda, apa namanya, punya data bisnis toko, Anda pun, apa namanya, memasukkan juga dia menjual adi warna apa saja, gitu, ya, misalnya. Kan bisa begitu. Apa maksudnya? Tentang mandatory sama opsional ini, loh. Mandatory sama opsional ini. Misalnya, saya nggak tahu, ini kan one to many, ya? Walaupun saya nggak sangsi apa satu toko itu hanya menjual satu jenis warna, ya? Kebetulan saya belinya, maksudnya, saya itu membeli satu toko itu satu warna, gitu, Pak. Tapi mungkin sebenarnya di dalamnya ada beberapa warna yang lain. Tapi, tidak mencapuk warna yang saya inginkan, gitu, Pak. Nah, untuk kepentingan data bis, kan, agak beda, ya? Dengan, misalnya, saya beli toko itu cuma satu, kok, gitu, kan? Ya, tapi kepentingan data bis, kan, kalau punya potensi, kalau saya nanti beli di toko yang sama, toko itu dengan ID yang berbeda, kan, Anda tidak bisa menyimpan nanti di data bis, karena desain data bis Anda tidak memungkinkan itu, gitu, loh. Oh, berarti ini satu toko beberapa warna gitu, Pak, ya? Ya, ya, ya. Mau ingin-ingin begitu, tidak. Kan, ini, ini kan bicara desain, ya? Desain data bis. Apakah dalam desain data bis itu Anda inginnya seperti itu, gitu, bahwa kelak nanti, gitu, kan, bahwa toko ini itu bisa apa, database saya bisa mencatat warna apa saja yang dijual toko itu, kan, gitu, ya? Karena asumsinya dia bisa banyak menjual, gitu, ya? Ya, Pak, kemungkinan seperti itu, Pak. Jadi, pewarna ini ID yang warnanya kode ini itu sebenarnya yang jual juga bisa banyak toko, kan, gitu. Apa-apa begitu? Iya, Pak. Saya lebih ke ini, Pak, mungkin ke satu toko lebih banyak warna, gitu. Banyak warna. Terus satu warna? Bisa dijual banyak toko, ya? Satu warna itu di satu toko, Pak. Hanya satu toko? Kan satu toko. Oh, satu warna ke banyak toko. Bisa? Ya, bisa-bisa, Pak. Ya, berarti kan many-to-many, berarti, kan, ya? Oh, many-to-many langsungnya warna, Pak. Nah, ya, itu. Kalau satu toko Anda ingin mencatatkan banyak warna, bisa men-supply banyak warna, dan satu warna bisa disupply banyak toko, kan, many-to-many, ya, kan? Satu warna suplai banyak toko. Oh, iya, Pak. Iya, ya. Kan, many-to-many, kan? Iya, benar, Pak. Nah, ini berarti many-to-many, gitu, ya? Saya nggak tahu yang lain, saya nggak lupa tabelnya. Kemudian, pembinaan warnanya, apa lagi? mau ditanya? Saya akhirnya menunggu aja. Apa lagi? Ini, Pak. Ini kan yang dari yang satu-satu ini, Pak. Itu berarti ini saya salah, Pak. Mungkin satu-satu ke M, gitu, Pak. Karena saya mikirnya dari ini kan jatuhnya warna, pembinaan warna ini warnanya, Pak. Nah, mungkin di sini toko. jadi bentuknya ini sama kayak tadi, Pak. Satu eh, satu satu warna bisa eh, satu warna itu ke satu toko, tadi karena responden itu responden, ya? Responden itu sebagai apa, ya? Ini nama orang, Pak. Nama orang yang memilih warna? Iya, nama orang yang memilih warna. orangnya memilih warna atau memilih toko? Milih warna, sih, Pak. Warna ke bawah atau berarti, ya? Berarti bisa langsung ke bawah gitu, ya, Pak? Bisa aja. Bisa, bisa. Gak masalah. Karena kan responden tidak tidak perlu tahu beli dari mana, gitu, kan? Ya, benar, Pak. Ya, berarti kan hubungan antara request, ya. Mungkin request, biasanya sih ini kayak request, ya. Request ID, request, gitu, ya. Ada permohonan pembuatan batik oleh siapa? Ada konsumennya. Kemudian konsumennya minta warna apa, kan, gitu, ya? Iya, Pak. Nah, konsumennya ini bisa memilih lebih dari satu warna, nggak? Bisa, Pak. Nah, berarti kan bisa, ya? Dan satu warna bisa, tentu saja, kan, bisa dipilih oleh banyak konsumen, kan, ya? Banyak konsumennya. Kayaknya konsumen, kayaknya jangan responden, ya. Iya, Pak, konsumen, Pak. Konsumen, kan, berarti kan itu many-to-many juga, kan, hubungan antara tabel konsumen, eh, bahkan tabel request, ya, tabel permohonan order, mungkin, ya. Antara satu order dengan warna, kan, many-to-many juga, kan? Satu order bisa mengandung banyak warna, betul, ya? Iya, Pak. Dan satu warna bisa tercantum di banyak order, kan, ya? Iya, Pak. Nah, kan many-to-many. Kemudian, satu order kira-kira satu konsumen, enggak? Satu order banyak konsumen, sih, Pak. Dalam satu order itu bisa banyak konsumen? Satu order satu konsumen, Pak. Nah, kayak gitu-gitu, ya. Karena bisa juga, kan, satu order, ya, enggak tahu itu kan bisnis proses. Satu order, satu konsumen. Tapi, satu konsumen bisa banyak order, kan, gitu, ya? Iya, Pak. Nah, kayak gitu-gitu, lah, ya. Saya enggak tahu, enggak lupa. Enggak mu yang yang tapi apa. Tapi, kemarin, kan, saya minta, eh, bukan saya minta, ya, enggak, penekanannya, kan, lebih karena processing, ya, bukan penjualan pembeliannya, ya, tapi lebih database. Seingat saya, loh, untuk tesis itu, kan, database tentang kalau warnanya mau merah marun, maka campuran warnanya yang mana, gitu, kan, ya, kayaknya. Bener, enggak, ya? Iya, Pak. Bukan order-nya, tetapi ada suatu ID warna, misalnya, Pak, biru indigo, ya. Biru indigo, itu kan, deskripsinya, kan, susah. Tetapi, Anda punya database bahwa biru indigo, itulah campuran dari suatu warna biru kode tertentu, dicampur merah kode tertentu, dicampur putih kode tertentu, gitu, kan, ya. Kan, gitu, ya. Terus kemudian takarannya, setiap, ya. Kebetulan kalau di sini, iya, Pak, betul, Pak, kalau di sini bukan dari campuran warna, Pak. Jadi, kalau di saya itu warna coklat, Pak. Nah, warna coklat itu dari ada tiga bahan, Pak, yang kita membuat warna coklat itu. Jadi, lebih ke bahannya, Pak, bukan dari campuran warna. Berarti, membuat warna, ya? Iya, membuat warna. Ini, 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 natural, ya? Iya, natural, Pak. Oh, iya. Berarti, kan, bahan, ya. Bahan. Iya, sama. Jadi, kan, kayak nyimpen resep, Anda, itu, kan? Iya, bener, Pak. Nyimpen resep, kan? Kalau mau bubur menado, resepnya apa? Bumbur Jakarta, resepnya beda, kan, gitu, ya? Jangan sampai salah resep, kan? Iya, tahu, kan, gitu. Iya, Pak. Nah, iya, iya. Ya, akhirnya begitu, kan? Nanti, harapannya database-nya konsumen yang minta bubur menado, jangan sampai keluarnya menu resep di Bumbur Jakarta, kan, gitu. Jangan salahkan kopinya, gitu, kan? Karena yang muncul, diklik database-nya, resep, gitu, gitu. Mungkin kemarin, waktu membuat normalitasnya, saya lebih ke, ini, sih, Pak, lebih ke, bukan ke, ke, warna dan bahannya apa saja, gitu, Pak. Ya, ada, 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 terjebak, terjebak contohnya, kayaknya, kan, order, vendor, gitu, gitu. Ya, terjebak contoh, sebaliknya, Pak. Ya, ya, silahkan, nanti bisa diperbaiki. Yang penting, laporan akhirnya konsisten, ya, dari depan sampai belum bekan. Gimana, Pak? Ini yang tentang laporan akhir, itu yang, gimana? Ya, yang deskripsi, ya, singkat saja, deskripsinya singkat, bahwa ini perusahaan apa, ngapain, gitu, kan? Masuk-masuk juga, Pak, ke dalam ini? Ya, lebih, ya, supaya saya bisa menarik bedang merahnya, sih, dari awal sampai akhir, kan, ya? Yang singkatnya, termasuk bisnis proses ini, yang singkat saja, ya, lebih karena hubungan dua tabelnya, kan, bahwa satu toko ID bisa dipasangkan, banyak apa, dan sebaliknya, satu warna dipasangkan berapa, agak gitu saja, tanpa perlu detail, memberikan contoh, gitu, ya, dan deskripsi, terlalu detail, gitu, ya. Saya hanya mengeceknya saja, kardinalnya, oh, ini one to many, oke, benar, simpulnya ini, oh, ini one to one, oh, betul, gitu saja. Kalau saya banyak baca nanti, terlalu banyak saya yang saya baca, malah bingung, saya ini maunya one to many, itu one to one, gitu ya, to the point, to the point saja. Ya, baik, Pak. Oke, ada yang lain? Ini sudah selesai, ada yang, sudah ada yang, sudah semua, ya? Iya, Pak, sudah, kalau dari saya sudah, Pak, yang lain. Oke, ini sudah semua, ya? Baik. Ya, udah. Oke, ada yang lain ingin ditanya? Aman? Baik, untuk pengumpulan tugasnya, saya nggak tahu ini, di uji, inginnya kapan? Kalau dilihat jaral ujiannya sih, kapan ada ujian untuk mata kuliah ini? Selasa minggu depan, Pak. Selasa minggu depan. Mau hari itu? Kalau kamis gimana, Pak? Kamis, ada ujian juga, itu. Hari kemisnya? Kalau saya sih, jangan lebih dari tanggal ujian ini, ya? Saya nanti dimarahi nanti. Oh, iya, Pak. Tanggal ini maksimum atau lebih awal, gitu aja? Kalau dari saya, maksimum aja, Pak. Waktu tanggal ujian. Oke. Berarti nanti saya set selasa maksimum jam 3, ya? Dikumpulkan, ya? Karena ini ujiannya kan jam 1 sampai jam 3. Selasa 30 maksimum, ya? Jam 3. Jangan terlambat dan jangan dudit, ya? Karena ini kan waktunya panjang, nih. Kalau besok sudah selesai, ya? Kumpulkan saja, gitu kan? Jadi, saya buat maksimum jam 3, BIP. Selasa 30, ya? Nanti saya buatkan ruangan. Nah, dikumpulkan di sini aja, di Google Classroom ini aja, ya? Saya buatkan nanti. Saya tuliskan UTS, gitu, ya? Tapi yang Anda kumpulkan adalah laporan dari awal dan akhir tentang kasus masing-masing. Tolong tidak perlu Anda berikan banyak deskriptif, kecuali yang awal, ya? Bisnis proses yang awal, itu saja. Nah, lainnya cukup, ya sudah normalisasi, tabel-tabelnya, gitu kan? Tidak usah dikasih kata-kata, mutiara, pendahuan, gitu-gitu, daftar isi, nggak usah, lah, gitu ya. Permat takunya apa, Pak? Bebas, bebas. Karena saya lebih suka kalau banyak diagramnya, gitu ya. Chart diagram, kan? Yang pertama, Pak, tau? Bisnis proses. Kemudian, apa? Urutannya? Masih ingat? Habis bisnis proses ini, Pak, yang... DFD dulu, dong. DFD. Ya, Pak. Belumnya ada flow diagram. Ini, Pak, pas, flow diagram. Ya, DFD itu. DFD itu. DFD. DFD kan nggak usah kasih penjelasan, maaf, Pak, punya. Ini DFD level 0, level 1, mau sampai level 2, nggak terserah, gitu ya. Setelah DFD, kalian buat, apa, mau dilompati, mana? Langsung, ya, langsung ini saja. Di dalam DFD-nya, nggak perlu dikasih penjelasan, Pak. Cuman blok-blok AC itu, Pak. Cuma diagram saja, ya. Tidak usah dikasih keterangan deskriptif, gitu ya. Dijelaskan lagi, nggak perlu. Yang penting, Anda jelas tulisannya, kalau tulisan tangan, kalau pun Anda pakai software, yang nggak apa-apa. Yang penting, clear, jelas. Kemudian, relational tabel. Sebentar, saya ingin shortcut aja, biar nggak perlu. Ada usulan? Sebentar, saya pikirkan. Biar nggak ada double-double kerjakannya, gitu loh. Apa mau langsung, langsung, tabel sebelum dinormalisasi, terus setelah dinormalisasi, nggak apa, Pak? Tapi, untuk apa Anda, karena normalisasi, untuk apa sih, melaporkan sesuatu yang belum normal, gitu. Saya pikirnya begitu. Atau langsung saja. Memory key, foreign key itu, Pak? Perlu, Pak? Jadi, langsung saja, anu aja. Normalisasi, nggak usah deh. Normalisasi, nggak usah. Karena saya anggap itu sudah proses yang sudah Anda lakukan, gitu kan. Dan nanti hasil akhirnya saja, bahwa tabel Anda, dipastikan saja sudah normal, gitu ya. Tanpa perlu Anda buktikan proses normalisasi, gitu ya. Nah, sehingga, setelah DFD, Anda langsung buat saja tabel-tabelnya, yang sudah ada keterangan foreign key, primary key-nya, gitu ya. Yang sudah clear, ya. Dan dummy datanya, ya. Dan dummy datanya di sana. kemudian langsung ERD, gitu aja. Jadi, tabel-tabelnya itu sudah, sudah, saya anggap sudah normal, ya. Sudah di dalam normal. Kecuali nanti cuma menemukan, kok ada yang masih ada transitif. Nah, itu berarti Anda belum selesai, berarti. Normalisasi. Jadi, sekali lagi, proses normalisasi, nggak usah ya. Langsung final tabelnya, dengan daging datanya, dan langsung ERD saja. Berarti yang, untuk proses relasional tabel itu, yang ada primary key, foreign key, nggak usah ya, Pak? Nggak usah. Itu kan sudah nanti di tabel Anda, sudah ada keterangannya, kan. Ini primary key, mana foreign key, kan, gitu. Dan di ERD kan, sudah kelihatan juga, gitu ya. Jadi, sudah kelihatan. Jadi, tabel final saja, ya. Tabel final, yang sudah normal, dan ada keterangan primary key, dan foreign key-nya. Dan nanti konsisten dengan ERD-nya. ERD-nya pastikan ada keterangan bisnis proses, ya. Yang singkat saja, perhubungan itu, ada dua, kiri dan kanan, maksudnya, tabel ini mempunyai, bisa dipasangkan satu atau banyak, dan tabel ini, bisa dipasangkan satu atau banyak, ada gitu ya. Jadi, statement-statement gitu saja. Pastikan, menghubungan antar dua tabel, itu ada keterangan bisnis prosesnya. Untuk saya ngecek, simbolnya saja, gitu ya. Ini one to many, oh benar. Ini many to many, atau bagi apa. Oke, ada pertanyaan? Bapak, saya mau bertanya apa, apa? Tidak ketinggalan. Oke. Ini saya, baru ingat, ternyata kan setelah dinormalisasi, tabel data, supplier, product code tadi, yang Bapak tanyakan itu, Pak, katalog supplier, nah itu, itu kan, supplier, product code ID-nya, itu di-generate dari, primary composite ID supplier, dan product code-nya. Nah itu, dijelaskan nggak apa di IRD-nya? Apa langsung kayak tadi aja, udah clear, yang penting satu, one to many, gitu. Yang penting, yang pertama adalah, tabel yang Anda tunjukkan, tabel yang sudah final, gitu ya, yang sudah normal, tanpa perlu ditunjukkan, proses normalisasinya. Nah, terus kemudian yang penting, kalau dia tabel komposit, maka DERD-nya pun ada, gitu ya. baik apakah yang, yang bagian dari belah ketupat, kalau memang tidak ada tambahan atribut, ya. Jadi, kalau dia, kotak di dalam belah ketupat itu kan, seolah-olah, isinya hanya foreign key, di situ kan, yang dikompositkan menjadi primary key. Tetapi, kalau ditambahkan atribut lain, dikomposit tersebut, ya, dipisah akhirnya kan. Paham ya? Iya, Pak. Paham nggak ya? Paham ya? Tapi paling aman adalah, ya dipisah aja. Misalnya saya, saya, paham, paham, Pak. Oke, oke. Oh, ya. Soalnya atribut baru saya itu, yang akan jadi primary, jadi primary key di, katalog itu, Pak, gitu. Kok? Kok jadi primary key baru? Oh, jadi ID ya? ID baru ya? Iya, iya, iya. Iya, iya, gitu, Pak. Oke, oke, ya. Itu sebaiknya dipisah aja berarti ya, Pak? Dipisah aja ya, biar aman. Oh, iya, iya. Oke, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, yang punya saya tadi kan ada keterangan, apakah ini ada hubungannya? Itu butuh ditulis di proses deskripsi nggak, Pak? Itu kan dua tabel terpisah itu, Pak. Gini, silahkan bisa pilih salah satu, saja gitu ya. Mana yang lebih kompleks, itu saja deh, gitu ya. Itu saja. Karena ini hulu sama hilir, ya, Pak? Hulu sama hilir itu, pilih salah satu saja, gitu, kan? Yang hulu atau yang hilir. Proses bisnis mana ingin diterangkan, gitu, kan? Sehingga nanti DFD-nya itu biar nggak, akhirnya seolah-olah DFD-nya ada dua nanti, kan? Eh, nggak, satu, tetapi, Nah, begini. Saat di DFD, terus kemudian memilih database mana yang ingin dikembangkan, gitu ya, mestinya kan sudah ketemu ya, bahwa, oh, database ini ternyata dia lebih ke arah pembelian, ya. Bukan penjualan. Karena di proses-proses penjualan, di DFD-nya, dia tidak membutuhkan data dari database itu, gitu, Pak. Nah, itu di DFD-nya itu kan kemarin kan inventory itu tugasnya mencakup dua hal itu, Pak. Itu apa tetap ditulis di DFD-nya ada dua, terus nanti yang ditinjau cuma satu itu atau gimana, Pak? Saya nggak tahu. Gini, kalau di DFD-nya ya, ternyata di bagian, ada bagian yang membutuhkan data di database itu, gitu ya, mestinya kan ERD-nya nyambung, ya. Mestinya. Atau saya, bentar, bentar, gini, gini, sebentar, mungkin saya coret-coret aja. Sudah, kelihatan ya? Eh, dulu. Sudah, oke. Oke, ini, misalnya ya di DFD, sekali lagi. Anda punya DFD, sekali lagi gitu ya. Nah, external entity, ah, bagaimana ya. Kemudian Anda punya, ini, jadi database gitu kan. Nah, misalnya begini ya, set, ini ke sana, terus ini ada ngambil database dari sana, gitu ya. Oke, kemudian ada ngambil lagi. Ini gini ya, nah, terus Anda tinjau bahwa, eh, oh, ini, ini database ini, aduh, nggak liatkan, ya. Berarti Anda tinjau database ini, berarti kan kaitannya hanya proses ini ya, proses ini, gitu ya. Yang ini, karena tidak ada flow mengambil database dari sana, maka, ya sudah, tidak ditinjau, gitu kan. Karena database ini, itu adalah bagian, misalnya, pembelian di sana, bagian pembelian. Nah, tapi kalau di DFD Anda ternyata begini, gitu kan. Ini ada ngambil juga di sana, gitu ya. Bahkan mengupdate, gitu ya. Ini juga, gitu kan. Nah, nah, berarti, ini kan mestinya database ini, juga, juga, apa namanya, mengakomodasi data-data yang supply-nya dari sana, gitu ya, kan. Ini disana. Itu loh maksudnya. Itu ada dua, Pak. Yang satu, berhubungan sama entitas yang purchasing, yang satu, berhubungan sama entitas luar yang, ini, marketing. Jadi, dua hal yang terpisah. Karena itu ID-nya juga yang satu, produk mentah, yang satu produk sudah jadi. Oh, produknya benar-benar beda, ya? Iya. Atau satu saja yang ditinjau? Saya sih sarankan, kalau memang itu terpisah satu saja, sama satu. Dan nanti, konsisten dengan DFD-nya yang penting, ya, Pak? Konsisten dengan DFD-nya, bahwa yang ditinjau itu, misalnya di sini, ya. Di sini ternyata ada database, gitu, kan. Kasusnya tadi, ya, yang dicontohkan ini kan ada pembelian penjualan. Hanya, hanya di sini bedanya, kan, gitu, ya. Nah, gitu, ya, ada database-nya. Kan ini benar-benar terpisah, kan, database-nya. Di tuas-tuas ini tidak butuh itu. Misalnya di sini ternyata tidak butuh. Maka saya tinjau hanya ini saja, ya sudah, selesai. Karena ini ternyata beda scope, gitu, kan. Misalnya. Walaupun sebenarnya kalau di-trace lebih lanjut, beli sama jual itu ada hubungannya, sih. Karena barang yang dibuat, yang akan dijual itu, menggunakan sesuatu yang tadinya dibeli, kan, gitu. Oh, kalau itu nanti database-nya ada di bidang produksi, Pak, itu. Oh, iya. Ya, monggo, lah. Kalau itu sih, kalau saya pilih salah satu saja. Kalau inventory kan cuma penyimpanan barang yang ada di situ, gitu, Pak. Tapi kalau relasinya yang dari penyimpanan ke-jadi itu yang di database produksi, gitu, Pak. Tapi yang satu yang disimpan kan pasti akan dikeluarkan untuk produksi, kan. Nah, nanti masing-masing mengaksesnya itu dari, kalau itu bagian produksi, dia, ini, Pak, data bahan mentah, ID bahan mentah, atau ini, terus yang satunya ID bahan jadi. Jadi, relasinya pakai itu. Ya, sebenarnya sih, ya, monggo, artinya gini, Pak. Real case-nya, real case-nya, misalnya, nah, sekarang lagi heboh, apa ya, recall, ya. Apa namanya? Recall mobil sekarang, kan. Mobil Innova produk keluaran Toyota itu sekarang kan di-recall masalah fuel pump, ya. Fuel pump. Ini kan komponen, ya. Komponen yang oleh Toyota ini adalah dibeli, gitu, kan. Dibeli. Nah, sehingga, gitu, kan, Toyota mengidentifikasikan bagian hulu, nih, bagian pembelian. Oleh vendor tertentu, ini bermasalah, loh, kualitasnya. Fuel pump dengan ID produknya dari range tertentu sampai tertentu, gitu, kan. That's produksi dari bulan apa sampai bulan. Nah, kemudian dia harus nge-trace, kan. Fuel pump ini dipakai di mobil mana saja, ya, gitu, kan. Nah, ini kan perlu database yang kuat, gitu, ya. Bahwa antara yang dibeli sama akhirnya produk yang dijual merk Toyota. Akhirnya Toyota, apa namanya, Innova dari tahun berapa sampai tahun berapa, ini wajib recall. Nah, intinya bahwa database itu pasti nyambung, gitu, ya. Dari awal sampai akhir, gitu, ya. Nah, nanti akan terlihat dari pembahasan skopnya, database-nya ingin-ingin skopnya yang mana, dilihat dari DFD-nya nanti. Bahwa skop yang ingin ditingjau itu, itu mencakup mana, dan database-nya itu sebenarnya sampai mana. Karena terus saja di sini, kan, bagian penjual juga punya database, gitu, ya. Punya database, di sini punya database penjualan marketing pun punya, nah. Kalau skop kita adalah Toyota, pasti kan nyambung database-nya, ya. Nanti kalau skopnya hanya di sini, maka bagian produksi sebagai external entity, kan, gitu. Semoga tulisan, ya. Nah, nanti akan dilihat dari DFD-nya, Pak. DFD-nya, ya. DFD-nya. Kalau DFD-nya nggak nyambung, ya nggak apa-apa, gitu, ya. Tapi kalau DFD-nya kok nyambung, gitu, kan. Ya, berarti kan harusnya nyambung database-nya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Tidak ada, ya? Pak, ingin memastikan lagi. Berarti kan yang dikumpulin yang untuk UTS sih, Pak. Takutnya ada yang salah kumpul aja, Pak. Ya, kan berarti dari deskripsi, lalu DFD, kemudian normalisasi yang sudah di, apa namanya? Kebalik, tabel yang sudah dinormalisasi. Yang sudah dinormalisasi. Nah, langsung ke ARD itu, Pak. Langsung ARD saja. Oke, siapa? Terima kasih, Pak. Jadi, proses normalisasi nggak usah, ya. Saya anggap sudah, oke. Kecuali, ya, tadi. Jadi, tabel itu bisa nanti nilainya tidak maksimum, kalau ternyata saya menemukan kok ada masih rendunan, gitu ya. Loh, kok disini atribut ini mestinya transitif ini masih. Berarti kan Anda belum selesai sampai sana. Normalisasinya belum selesai, gitu ya. Oke, sudah? Baiklah. Saya, jangan lupa absen, sudah ada di bagian chat, nggak absen, ya. Dan karena ini sudah selesai diskusinya, maka berakhir sudah, ya. Jadi, kuliah sebelum UTS ini yang saya kawal, gitu. Nanti Anda setelah UTS diampul oleh Bu Ana. Bu Ana biasanya langsung Anda praktek membangun database menggunakan sebuah kasus Anda sendiri ataukah nanti di Bu Ana memberikan kasus biasanya menggunakan Microsoft Access, biasanya, ya. Jadi, disiapkan saja. Tadi kalau tidak, nanti mengganti Bu Ana sendiri yang akan menyampaikan, gitu. Jadi, dari saya cukup semikian, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, gitu ya. Tapi jika ada hal yang ingin Anda kritik, gitu ya, Anda ingin memberi masukan, nampaknya ada questionnaire nantinya, ya. Atau sudah disebar, saya nggak tahu tentang apa yang namanya Anda bisa memberi masukan, tentang pekuliahan ini sebaiknya bagaimana. Silahkan di sana. Kalaupun Anda tidak mau ke sana, ya, Jafri saya email juga boleh, gitu ya. Saya sangat terbuka untuk diberi masukan. Jadi, saya cukup sekian, ya. Semoga sukses kuliah Anda setelah ini. Tetap semangat dengan pekuliahnya, walaupun pandemi, tetap sehat, gitu ya. Karena saya dengar, salah satu teman Anda ada yang positif, gitu ya. Didoakan saja supaya tetap sehat, dan Anda tetap sehat, gitu ya. Baik, dari saya cukup sekian, ya. Terima kasih. Jika ada banyak kesalahannya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.